Oke hari ini saya ada kiriman satu ya kiriman untuk kalau ini lain ini untuk ke Ambarawa kelihatannya nomornya diumpetin udah kelihatan udah diumpetin oke nanti di tutup tapi nanti dulu saya tutupkan sedikit ya supaya tak begitu kelihatan seperti ini ya ini mesinnya sebelum kita kita akan test langsung sekalian unboxing ya isinya apa saja tapi kalau memang modern dengan maksudnya tidak pakai gitu ya nggak usah dites itu masih utuh aja gitu boleh diharapkan disana bisa test eh bisa menjalankan langsung oke nah kalau ini isinya adalah mesin ya mesin sama sambungan sama bijakan kaki ini jangan kaki nggak usah dipakai ya selama ini 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 kita ini ini någonting lebar ini yang Hai jadi bongkar-bongkar ini masih dalam mode putih jahit belum kita kita sambungkan seperti ini cukup seperti ini saja ya karena kita akan coba adalah untuk menjahitnya ini kerasan nggak nggak ya udah kelihatan semua saya rasa ya kalau udah kelihatan semua kita langsung kenapa itu yang bawah itu alamatnya kalau membuat yang bawah yang atas belum aplikasi orang-orang jadi kok belum dihidupkan ternyata ini kita hidupkan dulu ya kitnya dia yang model baru nih usaha dikasih ginian supaya di pengiriman tidak terlepas karena umumnya ini tergeser kesana ada yang orang bingung Bagaimana ini sudah begini baru datang begini akhirnya Oke ini namanya model jahit udah jahit itu adalah menjahit ya menjahit kita tes ini belum disambung ya kalau disambung nanti jadi mode bodir sepatunya masih sepatu jahit jadi kita tes jahit dulu kita pasang menang ya pastikan disini ada kawat tersangkut di kawat tersangkut di pelatuk ini ada angka empat pelatuk tiga adalah kawat lima masuk darung nah kita tes menjahit maaf cinta aja ya tes menjahit tes menjahit kita tes menjahit dulu ya untuk tipe ini sekarang misalnya udah dipencet seperti ini ini bisa langsung di play saja seperti ini jadi tak perlu di-enter sananya yang seperti ini aku bisa menjahit nah ini hasilnya ya kita misalnya modelnya model atau model lain misalnya kita model ini aja dulu ya langsung jalankan saja ini langsung jalankan sesuai dengan model yang diinginkan model bukan model oke ya Nah ini kita coba model ini ya kelihatannya kita berdekat saja ya karena kita sedikit aja dulu dulu memang ya kita coba di yang kedua ya untuk itu banyak sebenarnya banyak sekali macam-macam ini tuh tuh banyak tuh 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 misalnya tinggalnya yang ini langsung start saja kalau ini kalau untuk kelurusannya maka tangan manusia yang lepasin bikin diluluskan gitu jadi bukan dari apa namanya dari mesinnya tapi tangannya ya harus melurusin untuk jahitannya selanjutnya kita akan coba adalah coba kancing ya oke ini hasilnya ya nah lapnya untuk lopang kancing ini kalau misalnya udah punya kancingnya kancingnya taruh disini buat ngukur lebar kancingnya dijepit disini krek begini nah kita coba anggap aja ini kancing segini ya nah kita lepas dulu nih pasang ini nah ini udah terpasang tinggal lakukan ya disini kita pindah nomor tiga nomor tiga misalnya kita pakai ini oke oke kita langsung play saja nah kita turunkan sini ya nah ini tapi yang paling penting nah ini seperti ini turunkan ini nah kalau sudah turun kalau jalankan maka dia otomatis dia akan selesaikan sendiri dan berhenti ya itu selesai cepat sekali ya saya belum sempat bukanya harus diangkat dulu satu kali begini ya atau dipotong supaya putus nah ini hasilnya kita coba satu lagi ya dengan model yang berbeda misalnya tas komplit maksudnya selesai kita pakai yang ini mungkin ya kayak punya lapis ya oke ya selesai kita potong dan ini hasilnya jadi ini tutorialnya lihat saja di video ini nah sekarang kita naikkan ini setelah itu kita lepas ini kita kembalikan ini nanti kita masukkan dalam plastik ya barang yang lain ini kita matikan dulu kita mau ke mode bodir ke mode bodir oke disini ya kelihatan ya kurang kelihatan iya oke ya sekiranya cukup kita kalitas bodirnya ya kita kalitas bodir oh ini nyalain mesinnya ya jangan lupa sambil nyalain mesin nanti kita pasang jarum eh sepatu sepatunya kita ganti sebelum sepatunya diganti saya lagi masang bidang adu oke kita pasang dulu hop wheel move please remove it jadi disini jangan dipasang bidang dulu dia akan berkalibrasi gitu ya enter saja nah itu maksudnya kalibrasi ya nah kita ganti sepatunya jadi sepatu bodir ini kayaknya dengan jatuh 5 menit kita ganti kita masukkan sini terus dipakai itu dimana ya buat itu yang kejap wheel ya yang di bawah kita buka kita masukkan supaya kita masukkan kita langsung masukkan sini kita masukkan kembali pasang sepatu untuk sepatu bodir E900 E960 berbeda ya susah ini sudah dipasang dulu misalnya tadi sebelum pasang pop saya sudah pasang dulu sepatunya jadi saya gak kecepit tangan oke masih kenceng ya masukkan kembali kalau itu nanti pasangnya kurang begitu tinggal tunggu USB ini caranya input ya saya sendiri kadang-kadang masih lupa karena input versi ini mah udah baru ya jadi berbeda ini kalau tidak salah ini apa ini input patronnya nah ini kita coba ini ini tone oke ya berarti sudah masuk kita silang aja kalau bisa mau dihapus suruh lupa berarti lihat yang sudah masuk dimana kita masukkan dulu ini sabar dong kalau mau diajarin sabar dong sabar lihat dulu lihat kayaknya disini nah ini saya mau pakai ini ini frame besar dia akan pilih oke ya tapi kalau ini frame kecil gitu kita bisa pilih frame-nya disini salah frame kecil ini dia pilih frame mana ini kecil-kecil oke ya kita boleh pakai frame besar tapi dengan mode kecil tidak apa-apa tapi kalau pakai frame kecil harus pasti mode mode kecil nah kalau frame-nya besar harus pakai yang besar ini kita enter saja yes kita bisa langsung budir sekarang udah tinggal budir ini kita tegakkan begini ini adalah masa-masa paling di nanti-nanti gimana kita jalankan perhatikan eksempur foto put on put ini temen kan oke ini speednya oke ini mesin serialitas ya ini tanggal berapa ini harusnya tanggalannya di bawah tadi kenapa tanggalannya taruh di atas ini kita ketuk ya supaya kelihatan video ini kali ya nomor teleponnya oke sebutan nomor teleponnya tak tutup tuduhnya pada tadi udah kelihatan kita lihat dulu hasilnya kalau hasilnya masih kurang bagus kita cek dulu apakah benang bawahnya terlalu kencang atau atas terlalu kendor karena tadi mau digahit dengan mode budir biasa jadi berbeda seperti kurang kelihatan atasnya kita koncangkan dulu oke turun kan ini yang disebut sedikit kendala jadi jahitannya tidak rapi oke kita matikan dulu ya saya tarik saya pulang apakah tidak terjepit atau bagaimana oh iya betul oh betul pemasangannya salah kalau untuk jahit tidak masalah tapi untuk bodi berbeda oke jadi apabila mengalami hal seperti ini perhatikan pasangan benangnya nah ini jadi pengalaman saya sudah matikan mesinnya dulu lagi masalah tadi jangan dimatikan dulu oke tidak apa-apa ya karena justru ini anjurannya adalah selalu dicopot dulu selalu dianjurkan untuk dicopot dulu oke ini jahitannya ini ya tidak terjepit atasnya oke dia bisa ngelanjutin berbeda jadi kalau mati laku dia bisa lanjut ini saya baru tahu malah kalau yang portable lain tidak jadi tahu jadi kalau dimatikan dia tidak berubah posisinya jadi kita ini ini dimatikan atau tidak sama saja ya jadi kelebihan itu kayak mesin besar gitu ada simpanannya berarti mesin ini ada baterainya ini coba coba ya saya bersihkan tapi ini gak ada berdirannya ini mana yang mundurinya ini 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 sepit kalau ini jalanin ini ini oh iya ini oke terus complete ya kita ulang kembali berarti ya oke jadi disini gak terjepit saya tadi panas saya tarik sampai angka 8 kok dia tetap lunak ditarik gitu sorry namanya manusia ada kehilapan biasa oke kita tutup dulu nomornya ya eh ini kalian kita lanjut tadi gak kecepit bunahnya itu sekarang sudah halus kalau kita naikkan jadi 1,5 ya lebih kita pasang begini oke kelihatan dah kelihatan yang perkasanya gak kelihatan kayak seperti itu kalau orang jauh bilang akan senget oke kelihatan ya kurang kameranya ngalah tanggalnya kelihatan oke hasilnya udah bagus gak kecepit benangnya ini buat pajang kemarin juga saya nomornya orang pasang ulang benangnya dia katanya udah pasang gak kecepit jadi kadang bisa dianggap putus padahal tidak putus gitu nah disini kita akan ada pesanan berupa temi nombornya bercaya untuk uda duk 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 dmu duk duk aku pasang lagi nombornya itu ini kira itu susu selamat menikmati 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 oke langsung motong nih selamat menikmati tas komplit ya selamat menikmati mari kita lihat hasilnya berbeda dengan yang tadi yang tadi memang tidak terkapit jadi disini ada jepitan yang mana apabila ditarik begini posisi sepatu diangkat otomatis jepitan tidak jepit ditarik enteng tapi ketika diturunkan ini ditarik keras nah itu berarti kecepit walaupun angkanya 1,2 dia kalau kecepit keras ditarik bahkan bisa putus kalau dipaksakan seperti itu nah ini sepatu turun Oke selesai ya kalau udah selesai berarti hilang saja ya Oh ini hasilnya kita foto dulu cepat ini hasilnya depan belakang rapi yang tadi yang insiden pertama disini tapi sudah yaitu tidak kecepitnya jadi kalau ada jahitan jelek atau apa konfirmasikan nah saya akan kasih panduan ikuti saja gitu jadi kalau misalnya kok enggak berupa berarti memang belum betul ngerjainya ini siap dikirim Oh ya udah kita akan packing dan segera dikirimkan Oke kalau mau kasih ya ini jangan lupa Oke kita packing dan kirim